Halo teman-teman semua apa kabarnya pasti dahsyat luar biasa nah masih dengan saya ya Josian dan kali ini kita akan bahas kenapa marketnya pada merah hampir semuanya merah 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 dan merah teman-teman lihat disini ya teman-teman merah semua ya teman-teman memerah semuanya teman-teman nah ada apa sih nah kita akan bahas tapi sebelumnya teman-teman silahkan subscribe like dan komen dan share video ini supaya semakin banyak orang yang mengerti tentang aset crypto dan aset masa depan oke teman-teman semua nah disini saya langsung ke coinmarketcap aja teman-teman bisa lihat ya dalam 24 jam ini market memerah hampir semuanya teman-teman ya hanya ada satu-satu yang hijau teman-teman bisa lihat disitu dan merahnya juga besar-besar teman-teman sebenarnya apa sih yang terjadi ya namanya market ya teman-teman saya perlu kasih tahu ya buat teman-teman namanya market itu tidak selamanya bulis tidak selamanya naik teman-teman tetap ada koreksinya kenapa karena pasti ada tekanan jual teman-teman namanya tekanan jual jadi setelah harganya naik ya orang-orang pada jual sehingga akhirnya apa akhirnya merah ya akhirnya turun teman-teman harus paham bahwa market itu punya tiga pergerakan yang pertama itu naik yang kedua itu sideways dan yang ketiga itu turun jadi ketika marketnya turun seperti ini ya teman-teman harusnya bisa tenang itu sebabnya para trader biasanya kalau dalam kondisi market merah seperti ini biasanya deg-degan semua apalagi minusnya itu sampai gede-gede seperti ini minus 11 minus 11 minus 13 minus 11 minus 10 ya minus 14 minus 13 minus 14 dan seterusnya minusnya bisa sampai gede-gede banget disinilah saya ingin pesankan satu hal yang penting pentingnya fundamental sebuah koin teman-teman jadi saran saya buat para trader sekalipun anda trading harian atau scalping misalnya tetaplah memperhatikan fundamental koin tersebut teman-teman karena apa karena sekalipun dia turun bahkan turunnya sampai dalam dia akan balik lagi teman-teman ya kecuali seperti ini nih doge sudah turun ya sekitar tiga hari dan belum balik juga nah ini fundamentalnya agak dipertanyakan ya teman-teman ya beda hal dengan BNB teman-teman bisa lihat di sini inilah senangnya saya invest di koin BNB karena memang dia naik terus teman-teman sekalipun dia turun teman-teman bisa lihat pergerakannya secara overall menyeluruh dia naik teman-teman ya ini sebabnya saya suka di koin-koin yang seperti ini kenapa karena fundamentalnya bagus sekalipun dia naik turun dia pasti balas naik lagi turun sekalipun dia turun dia balas lagi naik dan naik lagi kemudian turun ini pun pasti akan naik lagi teman-teman kalaupun dia turun menurut saya BNB itu tidak akan turun lebih dari 9,1 juta teman-teman ya setelah itu dia akan naik lagi dan lebih tinggi lagi lebih tinggi lagi dan lebih tinggi lagi itulah sebabnya sekali lagi saya pesankan kepada para trader kalaupun Anda trading carilah koin-koin yang berfundamental bagus teman-teman supaya kalau turun-turunnya dalam Anda tetap tidak cut loss dan Anda tetap nyaman Anda tetap tenang kenapa karena dia pasti balik lagi jangan bermain atau berinvestasi di koin-koin yang tidak jelas fundamentalnya jangan bermain atau investasi di koin-koin micin ya yang akan ngedam dan menghabiskan dan meminuskan daripada uang Anda di aset crypto tersebut dengan teman-teman Oke ya itu aja mungkin dari saya pesan saya teman-teman tetap waspada tetap hati-hati sebelum berinvestasi karena ingat orang sabar cuannya lebar sampai ketemu di video selanjutnya see you bye bye